Sekelompok pemuda berkonvoi pada minggu dini hari di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba menyerang warga di dalam gang dengan senjata tajam. Akibat penyerangan itu, satu orang terkena sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Korban yang ditemui pada Rabu Sore menjelaskan, ketika itu ia baru saja kembali dari pondok pesantren. Ia bermaksud mengusir gerombolan pemuda tersebut dari permukiman, tetapi justru menjadi sasaran. Ketika pas waktu saya mau melarai, saya melihat, dikejarlah oleh seseorang pemuda. Kelompok pemuda mengejar saya menggunakan parang. Di situ saya lari, tiga orang dengan rekan saya, saya yang paling belakang, terjatuh, dan langsung dibacok di tempat kejadian. Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Muklis, membenarkan peristiwa penyerangan itu. Hingga Kamis 10 Agustus, unit Reskrim Polsek Pasar Kemis dan Satreskrim Polresta Tangerang masih mengejar para pelaku penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia Selamat malam. Selain informasi yang baru saja Anda saksikan, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya, Monica Konado. Tujuh pemuda mengamuk lalu merusak dan mengobrak-abrik sebuah warung kelontong di Serang, Banten. Sementara itu di Banyuma, seorang pria mencuri uang kota Kamal Masjid. Ia beraksi sambil membawa anak kecil. Kebakaran hutan di Hawaii meluas. 36 orang tewas akibat bencana tersebut. Simak informasinya usai, jeda berikut ini. Kewanan pencuri di California, Amerika Serikat, nekat mencuri mesin ATM dengan merobokannya menggunakan fork lift. Sementara itu kebakaran hutan yang terjadi di Hawaii kian meluas. 36 orang tewas dalam bencana ini. Informasi ini juga sekaligus mengakhiri redaksi malam kali ini. Kami ingatkan Anda segeralah download Alobank dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan beragam keuntungan mulai dari bonus langsung 25 ribu poin, biaya parkir cuma 1 rupiah, serta diskon belanja di seluruh ekosistem City Court se-Indonesia. Saya Monica Konado, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.